Pendekar Binal Jilid 24. Pek Choa Sin Kun merasa lega, katanya pula, kita sudah sampai di belakang gunung Godisan, sekarang boleh kau menunjukkan jalannya. Segera pandangan Siow Hai Ji terlihat, kerudung kepalanya telah ditanggalkan, walaupun di tengah malam gelap, tapi rasanya cahaya bintang malam ini jauh lebih terang daripada biasanya dan jauh lebih mempesona bagi anak muda itu. Ai, baru sekarang ku tahu rasanya jadi orang buta memang tidak enak, ucap Siow Hai Ji dengan menghela napas panjang. Pegunungan Gobi yang tinggi dan terjal itu kelihatan sangat mengerikan. Lebih-lebih di bagian belakang gunung, terasa berpuluh puncak yang menjulang tinggi itu seakan-akan roboh menindih ke bawah. Di mana berada sekarang adalah suatu bagian paling terpencil di atas Godisan, tidak lama mereka mendaki segera kabut tebal timbul dari bawah kaki mereka, setiba di pinggang gunung mereka pun sudah terbenam di tengah lautan awan dan kabut tebal. Meski Siow Hai Ji berniat menggunakan kegesitan dan kelincahannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Pak Choa Sin Kun, terpaksa ia urungkan niatnya mengingat belasan ular hijau kecil masih membelit di tubuhnya. Satu-dua jam kemudian, napas kedua orang itu pun terengah-engah. Sudah sampai belum tanya Pak Choa Sin Kun sambil tersengal-sengal. Memangnya kau merasa kurang cepat jawab Siow Hai Ji. Tanpa petunjukku, saya umpama kau tahu tempatnya, biarpun kau mencarinya tujuh atau sepuluh hari juga belum tentu dapat menemukannya. Mendadak Pak Choa Sin Kun tertawa dan berkata, haha, kau sungguh anak yang pintar dan tangkas, jauh lebih cekatan daripadaku. Itu dia, sebelum menemukan harta karun itu memang perlu kau menjilat pantatku, kata Siow Hai Ji, nanti kalau harta karun sudah ditemukan bolahlah kau menyebelih dan mencincang diriku. Jangan khawatir, kata Pak Choa Sin Kun dengan suara halus. Setelah menemukan harta karun itu aku malah takkan membunuh kau, bahkan akanku berikan kebaikan kepadamu, kau, mendadak ia berteriak gusar, setan cilik, ayo keluar, lekas keluar. Kiranya selagi dia mencerocos dan lupa daratan, tahu-tahu Siow Hai Ji telah menghilang. Keruan Pak Choa Sin Kun kebuakan hingga keringat dingin merembes memenuhi dahinya, ia berteriak murka pula, setan cilik, jika tidak lekas keluar, sekali aku bersuit segera kau bisa mampus. Tidak ada gunanya biarpun kau lari kemanapun. Tapi di tengah malam kelam berkabut tebal itu bayangan Siow Hai Ji tetap tidak kelihatan. Pak Choa Sin Kun seperti orang kebakaran jenggot, ia berteriak pula, dengarkan setan cilik, ular itu bernama Pak Si Choa, ular benang hijau, dan juga disebut belatung penyusup tulang. Tanpa perintahku, selamanya ular-ular itu akan terus menempel di tubuhmu sampai kau menjadi bangkai. Nah, pikirkan sendiri, apakah tindakanmu ini tepat atau tidak? Sekonyong-konyong terdengar orang mengikik tawa di sebelahnya, suara Siow Hai Ji lagi berkata, Hihi, aku berada di sini, apa yang kau ributkan? Pak Choa Sin Kun mengamat-amatinya hingga setian lama, akhirnya baru dilihatnya di sebelah sana ternyata ada sebuah gua, banyak akar-akaran yang bergelantungan hingga menutupi mulut gua. Entah sejak kapan Siow Hai Ji telah menyusup ke gua itu? Ayolah kemari, disinilah jalan masuk ke tempat harta karun itu, seru Siow Hai Ji. Sebenarnya Pak Choa Sin Kun sangat gemas, tapi mendengar ucapan anak muda itu, seketika sirap api amarahnya, cepat ia menyusup ke sana, segera pula ia merasa hawa dingin menyambar dari depan, tanpa terasa ia menggigil, katanya dengan gegetun, sungguh hebat yang lemtian itu dapat menemukan tempat begini. Kalau tempat ini sedemikian rahasia dan tersembunyi, maka betapa besar jumlah harta karun yang terpendam di sini dapatlah dibayangkan. Teringat akan rezeki nomplok ini, seketika Pak Choa Sin Kun kegirangan sehingga tidak merasakan dingin lagi. Gelap bulita di dalam gua itu sehingga jari sendiri saja tidak kelihatan, Pak Choa Sin Kun lantas menyalakan geretan api, tapi mereka lantas menjerit kaget begitu api menyala. Ternyata di dalam gua itu memujur tiga sosok mayat. Ketiga sosok mayat itu sangat berlenteh, tangan masing-masing memegang pedang yang kemilau, tampaknya bukan sembelarangan pedang. Tapi mayat-mayat itu melingkar dengan mengenaskan. Waktu diperiksa, meski kaki tangannya sudah dingin, tapi tubuh mayat itu masih lemas, belum kaku, suatu tanda kematian ketiga orang itu belum lama, tidak lebih daripada satu jam. Pak Choa Sin Kun membalik ketiga sosok mayat itu dan memeriksa mukanya, seketika air mukanya berubah pucat serupa ketiga mayat itu, tangannya yang memegangi obor juga rada gemetar. Kau kenal mereka tanya si Yohai Ji. Kim. Kim Leng Sem Kiam, tajam pedangnya dapat memotong emas ucapek Choa Sin Kun dengan tergagap. Kiranya mereka juga tokoh ternama, ujar si Yohai Ji. Bukan saja ternama, bahkan terhitung jago kelas satu, kata si ular. Jika tempat penyimpanan harta karun ini tidak diketahui orang lain, mengapa mereka dapat tiba di sini? Si Yohai Ji juga mengeringitkan kening, katanya, ya, ini memang rada-rada aneh. Kau hanya heran saja bentak si ular dengan bengis. Si Yohai Ji angkat pundak, jawabnya, toh ketiga orang ini sudah mati, buat apa kita merecokinya? Meski mereka sudah mati, tapi orang yang membunuh mereka pasti masih berada di dalam gua ini, kata si ular dengan gusar. Kalau orang ini sekaligus mampu membinasakan Kim Leng Sam Kiam, tiga pendekar pedang dari Kim Leng, bukankah dia terlebih menakutkan pula? Aneh, siapakah gerangannya? Mengapa dia tahu rahasia tempat ini, kata si Yohai Ji? Memangnya kau tidak tahu. Masakah bukan kau yang memberitahukan mereka? Pekah harta karun ini tentunya cuma selembar saja dan berada padamu, kecuali kau. Belum habis ucapan si ular, sekonyong-konyong pada mobor yang dipegangnya. Tentu saja ia terkejut, tapi ia pun tahu pasti ada orang diam-diam mengerjainya, cepat ia melangkah mundur mepet dinding gua, lalu membentak, siapa itu main sembunyi-sembunyi di situ? Dalam kegelapan seorang menjawab dengan perlahan, dugaanmu memang tidak salah, orang yang membunuh Kim Leng Sam Kya memang betul masih berada di sini, ialah aku. Suara itu tenang dan biasa saja, tiada sesuatu yang menonjol kedengarannya, tapi justru nada yang teramat biasa inilah kedengarannya menjadi rada menakutkan di dalam gua yang seram dan misterius ini, sampai tokoh macam tek, Coa Sin Kun juga bergidik. Siah, siapa engkau tanya si ular? Apakah kau ingin tahu siapakah diriku? kata suara itu. Dengan tambahkan diri pek, Coa Sin Kun menyalakan obornya lagi, di tengah berkelebatnya cahaya obor, tertampak seorang berbaju kebuah melangkah keluar dari dalam gua. Wajah orang juga remang-remang kelabu, tidak kelihatan hidung dan matanya, semuanya tidak kelihatan, selembar mukanya sungguh mirip serabi bulukan sehingga jauh lebih seram dan menakutkan daripada muka yang paling jelek di dunia ini. Walaupun tahu orang ini pasti memakai kedok, namun tidak urung siah Hai Ji juga merasa ngeri. Kalau kedoknya menutupi mulut dan hidungnya, kenapa matanya juga dikerudungi? Jika matah terkerudung, mengapa dia dapat berjalan dengan bebas? Padahal tidak enak rasanya menjadi orang buta, si Yau Hai Ji sendiri sudah merasakannya tadi. Terlihat Dai Pek, Coa Sin Kun berkeringat dingin, katanya pula dengan terputus-putus, engkau, engkau ini Hwe Pian Ho, si kalong kelabu. He he, jadikah sudah melihat jelas kata si Kewo dengan tertawa hambar? Apakah Niaw Tao Eng, burung kepala kucing, burung hantu atau kokok beluk, juga, belum habis ucapan Pek, Coa Sin Kun, seketika tubuhnya mematung kaku, serupa patung yang memegang ngobor, hanya keringat dingin masih mengucur dari keningnya. Kiranya dari belakang Hwe Pian Ho itu tiba-tiba muncul seorang. Tampaknya orang ini juga tiada sesuatu yang istimewa, tapi matanya melotot dan besarnya luar biasa serta bercahaya. Dengan tertawa si baju kebuah lantas berkata, kalau Hwe Pian Ho berada di sini, dengan sendirinya Niaw Tao Eng takkan berada jauh. Lain kali kalau kau bicara dengan orang yang berdiri di depan, janganlah lupa memperhatikan belakangnya. Sepasang macen Niaw Tao Eng tampak melotot kepada si Yau Hai Ji, katanya dengan terkekeh-kekeh, hehehe, sungguh aku ingin tanya kalian, kira bagaimana kalian dapat menemukan tempat ini? Kalau dia tidak bicara memang tidak menarik, sekali dia membuka suara, benarlah namanya sesuai dengan julukannya, suaranya memang mirip burung hantu. Si Yau Hai Ji berkedip-kedip, jawabnya, pakai tanya lagi, bukankah kau yang memberitahu padaku? Niaw Tao Eng, si kokok beluk, melengat, aku yang memberitahukan padamu. Memangnya siapa lagi kalau bukan kau ucap si Yau Hai Ji? Peta harta karun tinggalan yang lemtian hanya satu elai, kalau bukan kau yang memberitahukan kami, kira bagaimana kami dapat menemukan tempat ini? Malahan kau minta bantuan kami untuk membinasakan Hwe Pian Ho supaya kau dapat mencaplok sendiri harta karun ini, mengapa sekarang kau ingkar janji dan pura-pura tidak tahu? Apa barangkali kau sudah mendapatkan bala bantuan yang lain lagi? Anak muda itu bicara dengan mendelik sambil bertolak pinggang, lagaknya seperti bersungguh-sungguh dan tak bisa dibantah. Keruan tidak kepalang gusar si kokok beluk, dan beratnya, kau setan alas, sekecil ini usiamu, tapi sudah pandai memfitnah, kalau sudah besar bukankah akan jauh lebih jahat daripada gurumu. Betul, sebaiknya lekas kau membunuh aku agar tiada saksi dan tiada bukti lagi, ucap si Yau Hai Ji. Aku justru ingin membinasakan kau keparat jahanam ini teriak Nio Tau Eng dengan murka, berbareng kedua tangannya dengan jari-jarinya yang tajam terus mencakar ke dada dan tenggorokan si Yau Hai Ji. Tapi sedikitpun si Yau Hai Ji tidak bergerak, maklumlah kalau sembarangan bergerak, ia khawatir kawanan si cantik yang merayapi tubuhnya itu akan menggigit dan itu berarti akan tamatlah riwayatnya. Syukurlah pada detik berbahaya itu, tiba-tiba sesosok bayangan menyelingap maju dan mengadang di depannya, kiranya si kalong yang bertindak membelanya sambil membentak, mengapa kau turun tangan sekeji ini kepada seorang anak kecil? Terpaksa Nio Tau Eng menarik mentah-mentah serangannya, teriaknya dengan gemas, mengapa kau merintangi aku? Jangan-jangan kau percaya pada ocehan setan cilik ini? Aku cuma rada heran, jelas peta wasiat ini hanya ada satu lembar dan cuma kita berdua saja yang tahu, mengapa orang-orang ini dapat datang pula ke sini, kata Hwe Pian Hock dengan hambar. Kita sudah bersahabat karib selama lebih 20 tahun, masakah kau tidak percaya padaku? teriak Nio Tau Eng dengan parau. Sudah biasa orang muta diakali orang melek, mau tak mau rasa curiganya juga besar, ucap Hwe Pian Hock. Bagus, tampaknya kau sendiri yang ingin menjaplok harta karun ini, makanya mencari alasan untuk menumpas kawan sendiri, kata Nio Tau Eng dengan gemas. Hektometer, sebenarnya sudah lama ku dengar si kalong buta sukar dipercaya, sayangnya aku tidak percaya kepada nasihat orang, sekarang ternyata, belum habis ucapannya, mendadak Hwe Pian Hock memukul dari jauh sehingga obor padam seketika. Agar tidak ketiban pulung, cepat si Yohai Jim melompat mundur. Pada saat itulah mendadak terdengar Nio Tau Eng menjeret kaget, Bagus, Bagus, kau benar-benar turun tangan keji menyusul lantas terdengar pula serentetan angin pukulan dasyat. Diam-diam si Yohai Jim menduga si kokok beluk pasti celaka, ia tahu si kalong itu buta, dalam keadaan gelap tentu mempunyai kepandayan yang istimewa, biarpun si burung hantu juga dapat melihat dalam kegelapan, tapi seketika pasti akan kecundang lebih dulu. Benar saja, segera terdengar suara krak-krek beberapa kali, suara tulang patah. Menyusul lantas terdengar jerit ngerini Yoh Tau Eng, kejam amat kau, suatu, suatu hari pasti kau akan, akan menyesal, setelah mengucapkan kata-kata terakhir itu, kembali terdengar keluhan tertahan, lalu tak terdengar sesuatu suara lagi. Kemudian mulai terdengarlah gemas suara Hwe Pian Hock, si kalong kelabu, ucapnya sekata demi sekata, di manakah kau anak kecil? Si Yoh Hai Ji menahan napas, tapi di dalam gua yang seram ini, saking tegangnya dari tubuhnya keluar hawa panas yang cukup menjadi petunjuk bagi si kalong untuk mendekatinya. Maklumlah pada umumnya orang buta tentu indera pendengarannya dan penciumannya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Terdengar suara langkah si kalong semakin mendekat, dahi si Yoh Hai Ji sudah penuh keringat, bajunya yang mepet dinding gua juga sudah basah kuyuk. Kiranya kau berada di sini, kata si kalong dengan suara halus. Eh, mengapa kau tidak lekas lari? Tapi si Yoh Hai Ji tetap diam saja sambil menggigit bibir, keringat berketes-ketes melalui batang hidungnya ke mulut, ia merasa risih dan gatal, ingin sekali untuk mengusap dan menggaruknya, tapi ia tidak berani bergerak sama sekali, selama hidupnya belum pernah merasa ketakutan seperti sekarang ini. Terasa tangan si kalong mulai terjulur ke arahnya, sekujur badan si Yoh Hai Ji serasa menegang, tapi masih tetap tidak bergerak. Perlahan tangan si kalong merabah ke lehernya, katanya, jangan khawatir, takkan ku bikin kau menderita, akanku pencet dengan pelahan saja dan kau akan mati dengan enak, jangankah salahkan aku, rezeki kalau dibagi dua rasanya terlampau sedikit. Pada saat itulah mendadak ia menjerit kaget dan segera melompat mundur, serunya dengan suara gemetar, le, lehermu. Kiranya jarinya yang merabah ke leher si Yoh Hai Ji itu mendadak kena dipagut oleh ular hijau yang ngendun di situ. Seharusnya orang dapat melihat ular kecil yang melilit di leher si Yoh Hai Ji itu, namun Hwe Epian Hot Buta, mana dia menduga akan leher si Yoh Hai Ji berkalungkan ular berbisa begitu? Nah, baru sekarang kau tahu rasanya ular sakti pelindung badanku ya ucap si Yoh Hai Ji dengan bergelap tertawa. Hahaha, orang buta macam kau juga ingin membunuhku? Haha, masakah begitu mudah? Ular, ular berbisa, Hwe Epian Hot berteriak serak. Di tengah teriakan ketakutan itu ia terus menerjang keluar. Tapi belum seberapa jauhnya dia berlari, terdengar suara gede bukan keras, ia roboh terjungkal. Kaget dan girang si Yoh Hai Ji, girangnya karena musuh sudah mati, kagetnya karena ular peryaraan Pek Coa Sin Kun itu ternyata lihai benar-benar. Ia menghela nafas lega dan bergumam, Wahai Hwe Epian Hot, apabila kau tidak begitu keji, tidak menyerang tenggorokanku, tentu jiwaku sudah melayang sejak tadi. Tapi ku tahu tempat yang kaserang pasti tempat mematikan, padahal bagian-bagian tubuhku yang penting itu sama dililit oleh ular berbisa. A.I., ular yang dimaksudkan membunuhku kini berbalik telah menyelamatkan jiwaku, setiap kejadian di dunia ini terkadang memang aneh dan sukar dibayangkan. Lemah lung lay tubuh si Yoh Hai Ji seperti kehabisan tenaga, matelumlah, tadi jiwanya memang di barat telur berada di ujung tanduk, sesungguhnya dia telah menggunakan jiwa sendiri untuk bertaruh dengan Hwe Epian Hot. Di dunia ini kecuali si Yoh Hai Ji siapa pula yang berani bertaruh secara demikian? Begitulah ia termenung sejenak, ia bermaksud merabah geratan api milik Pek Choa Sinkun, tapi tak berani pula sembarang bergerak, kelihayan ular-ular kecil itu sudah disaksikannya tadi. Tanpa terasa ia menghela nafas gegetun pula, ai, belatung menempel tulang. Benar-benar belatung menempel tulang, kalau tak dapat membersihkan mereka, sungguh lebih baik mati saja. Pada saat itulah, tiba-tiba ada cahaya api berkelebat di kejauhan, seorang lelaki kekar berwok berjubah selam dengan membawa obor tampak memasuki gua, meski gua ini lembab dan seram, namun orang itu tampaknya tak gentar apapun juga. Sudah tentu si Yohai Ji terkejut, tapi orang itu pun tidak kurang kagetnya demi nampak si Yohai Ji serta mayat yang bergelimpangan di situ. Seketika ia menyurut mundur dua-tiga tindak, lalu menegur bengis, siapa kau? Kau sendiri siapa? jawab si Yohai Ji. Aku saja kau tidak kenal, berani kau berkecimpung di dunia kangung teriak orang itu. Wah, tampaknya kau ini rada-rada terkenal ya ucap si Yohai Ji dengan tertawa. Aku inilah Chong Tiao Tau dari gabungan 17 Tiao Kiok di barat laut, si kepalan baja dan telapak besi menggetar Tiong Tiu, si Tio bernama Chuan Hei, nama ini tentunya pernah kau dengar bukan? Wah, panjang amat namamu, kedengarannya memang mentereng, tapi apakah kau tahu siapa diriku ini? jawab si Yohai Ji dengan tersenyum. Lelaki yang mengakuti Tio Chuan Hei itu mendengus, katanya, Hektometer, kau ini terhitung barang apa? Hektometer, supaya kau tahu, si Yohai Ji juga mendengus, aku inilah si Raja-deraja, si agung dari semua pendekar pedang, yang dipertuhan dari semua ular, menyapu bersih tiga gunung enam bukit tanpa tandingan di dunia ini, penggetar langit dan pengguncang bumi Giyok Ong Chu, pernahkah kau dengar namaku ini? Sekaligus ia menyebut nama dan julukannya yang dua kali lipat lebih panjang daripada nama dan julukan Tio Chuan Hei tadi, keruan orang si Tio itu benar-benar dibuatnya melenggong. Ya, belum pernah ku dengar tokoh Kang Hoi demikian ini ucap Tio Chuan Hei kemudian. Meski kau tidak pernah dengar, boleh kau pulang dan tanya pada gurumu, tentu dia tahu, kata si Yohai Ji. Tokoh angkatan tua di dunia Kang Hoi pasti tunduk bila melihat diriku. Huh, anak ingusan seperti kau juga berani sembarangan mengoceh damprap Tio Chuan Hei dengan gusar. Hektometer, kau kira usiaku ini masih kecil, begitu? Memangnya berapa umurmu? Anakku juga lebih tua daripadamu. Barangkali kau belum tahu bahwa ilmu silat yang sudah terlatih sempurna dan mencapai puncaknya dapat membuat orang tua kembali muda? Kembali Tio Chuan Hei melengat, ia menatap si Yohai Ji dengan terkesima, tampaknya menjadi ragu-ragu, setengah percaya setengah sangsi. Si Yohai Ji berkata pula, orang yang kubunuh hari ini sudah cukup banyak, aku sudah malas turun tangan pula, mengingat kau juga seorang lelaki gagah bolahlah kuampunimu dan letas kau pergi. Hanya kau saja ingin menggertak lari diriku mentak Tio Chuan Hei dengan gusar. Supaya tidak menyesal, coba silakan lihat dulu tokoh-tokoh macam apakah yang mampus ini, kata Si Yohai Ji. Waktu Tio Chuan Hei mengawasi mayat-mayat yang menggeletak itu, air mukanya berubah seketika, ia bergumam, kim lengsem kiam. Hwe Pian Hock, Nio Toeng Dan, Dan, Pek Choa Sien Kun dari Cap Ji Shisyo, kau tidak kenal dia sambung Si Yohai Ji. Tio Chuan Hei merasa ngeri, katanya, masakah betul mereka, mereka mati di tanganmu? Ah, soal kecil bagiku, kata Si Yohai Ji acuh. Boleh kau tanya kepandayanmu sendiri apakah lebih tinggi daripada orang-orang ini? Tapi, tapi dengan susah payah baru akhirnya Chai Hei sampai di sini, kalau, kalau Ciam Pu suruh Chai Hei pergi begini saja, sungguh terasa penasaran, kata Choa Nhoi setelah termangu sejenak. Meskipun dia belum mau pergi, namun dalam hal bicara sudah berganti nada dan menyebut Si Yohai Ji sebagai Ciam Pu. Habis apa kehendakmu tanya Si Yohai Ji dengan tersenyum? Asalkan Si Yohai Ji memperlihatkan sejurus dua padaku, habis itu segera Chai Hei akan angkat kaki tanpa syarat, kata Tio Chuan Hei. Kau ingin tahu ilmu silatku? Apa sukarnya? Asalkan kau dapat membinasakan semua ular yang berada dalam tubuhku ini tanpa melukai sedikitpun diriku, dan kalau perlu harta karun ini pun akan kuberikan padamu, ucap Si Yohai Ji dengan tenang. Sungguh Tio Chuan Hei menegas dengan sanksi. Kaum Ciam Pu memasakan omong kosong kepada kaum wampu jawab Si Yohai Ji. Dengan langkah lebar Tio Chuan Hei lantas mendekati Si Yohai Ji, dengan melotot dia pandang ular-ular yang merayap di tubuh anak muda itu. Diam-diam Si Yohai Ji bergerang dan berharap semoga orang ini memang punya kemampuan. Tak terduga pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara mendering beradunya senjata. Umumnya kalau pedang atau golok beradu tentu waktunya berselang sejenak, habis itu baru berbunyi. Tapi sekarang beradunya senjata itu sedemikian kerap dan nyaring, seakan-akan suara satu dan lain berbunyi sekaligus. Dengan kaget Tio Chuan Hei berpaling, katanya dengan keder, siapa lagi yang datang, cepat amat gerak pedangnya. Si Yohai Ji berkedip-kedip, katanya, jangan khawatir, asalkan kau berdiri di sampingku, siapapun takkan berani melukaimu. Tio Chuan Hei memandangnya sekejap, lalu memandang ular-ular yang menghiasi anggota badan anak muda itu, bentuk yang aneh ini membuatnya mau tak mau harus percaya bahwa orang yang dihadapinya ini memang tokoh kosin angkatan tua. Setelah memandang lagi sekejap, akhirnya ia memberi soja, menghormat dengan kedua kepalan di depan dada, dan mengucap terima kasih. Suara beradunya pedang tadi datangnya benar-benar cepat, tadi kedengaran masih berada di mulut gua, tapi kini sudah mendekat. Terdengar seorang menjengek dengan suara dingin, suat hoatu, golok bunga salju, kau benar-benar hendak mengadu jiwa dengan aku? Seorang lagi menjawab, sudah lama ku dengar ilmu pedangmu teramat cepat dan tiada tandingan di daerah Kuan GWA. Kini kau ternyata mengetahui juga tempat harta karun ini, terpaksa harus ku tentukan mati hidup denganmu, suara ini lembut dan tajam, mirip suara perempuan. Apakah suat hoatu itu perempuan? Tanya si Yohaiji. Tio Chuan Hei menghela nafas gegetun, jawabnya, ya, dia adalah salah satu dari Sameloset, tiga setan buas, yang terkenal dan pernah disedani orang Kangowidaulu. Ilmu goloknya memang sangat lihai. Lalu siapa lagi yang seorang? Dari ucapan suat hoatu tadi, mungkin orang ini adalah tokoh terkemuka dari Tiangpek, si pedang menaga sakti Pang, Tianyi. Kecepatan ilmu pedang orang ini memang tiada bandingannya di daerah Kuan GWA. Ai, mungkin usiaku sudah lanjut sehingga berbagai tokoh ternama dari angkatan muda tak ku kenal lagi, ucap si Yohaiji dengan lagak menyesal. Alis Tio Chuan Hei tampak berkerut, katanya, tempat harta karun ini sedemikian rahasia, mengapa sekaligus datang orang sebanyak ini? Sungguh aneh dan mengherankan. Dalam pada itu kelihatan sinar golok dan cahaya pedang bergulung-belung menggelinding tiba, di tengah sinar pedang yang kemilau itu ada dua sosok bayangan orang, yang satu kurus tinggi berbaju hitam, yang lain berpakaian putih mulus dan berperawakan ramping. Kedua orang bertempur dengan sengit. Hati Tio Chuan Hei ikut kebat-kebit menyaksikan pertarungan kedua orang itu. Sedangkan si Yohaiji acuh tak acuh, katanya, meski ilmu silat kedua orang ini lumayan juga, tapi banyak juga ciri kelemahannya. Kalau melayani aku, mungkin mereka tidak sanggup bertahan sepuluh jurus. Mendadak terdengar suara kreng yang panjang, sinar pedang dan cahaya golok sirna seketika, si baju hitam dan perempuan baju putih sudah berhenti bertempur dan melompat ke depan si Yohaiji. Kini terlihat jelas si perempuan baju putih, yaitu si Suat Hoa Tu, berusia setengah bayar, tapi masih kelihatan sisa-sisa kecantikannya di masa muda, perawakannya juga masih ramping. Kini ia pun dapat melihat Tio Chuan Hei juga berada di situ, tiba-tiba ia berseru, Hi, Chuan Hei, kau pun datang ke sini. Tio Chuan Hei menyengir, jawabnya, sudah lama tak berjumpa, tampaknya engkau masih tetap cantik. Terima kasih, kata si Suat Hoa Tu dengan tersenyum manis. Sungguh tak terduga kita akan bertemu di sini. Rasanya sudah sebelas tahun, ah, malah sudah hampir dua belas tahun kau tidak mencari diriku, memangnya kau hanya berpikir tentang nama dan harta saja dan tidak memikirkan urusan lain. Tio Chuan Hei berdehem-dehem beberapa kali, jawabnya dengan kikuk, Oh, aku, aku. Hahaha, bagus, bagus si baju hitam alias pedang menaga sakti. Pang, Tian Ih mendadak mengejek, kiranya kekasih lama bertemu kembali. Tapi biarpun Liu Giok Ju ditambah lagi seorang Tio Chuan Hei juga aku, Pang, Tian Ih tidak gentar. Merasa sudah mendapatkan dala bantuan, Suat Hoa Tu Liu Giok Ju hanya mendengu saja dan tidak pedulikan olok-olok Pang, Tian Ih itu, dia mengerling ke arah Siu Hai Ji yang berdiri di sisi Tio Chuan Hei dan berkata, Hi, apakah kau membawa muridmu? Mengapa bentuknya seaneh ini? Bu, bukan, jawab Tio Chuan Hei dengan tergagap, Inilah Jiok. Giyok Lo Chiampu Seketika Mataliu Giok Ju melotot heran, Giyok Lo Chiampu ia menegas. Ya, kata Tio Chuan Hei. Kim Leng Sem Kiam, Hwe Epian Ho, Nio Toeng dan Pek Coa Sin Kun yang menggeletak di sini semuanya binasa di tangan Giyok Lo Chiampu. Keterangan ini bukan saja membuat Liu Giok Ju terkejut, bahkan Pang Tian Ih juga kaget, serem tak mereka menyurut mundur dua-tiga tindak, mereka mengamat-amati Siu Hai Ji dengan ragu-ragu sambil menggenggam merat senjata masing-masing. Diam-diam perut Siu Hai Ji hampir meledak saking gelinya, tapi lahirnya dia tenang-tenang saja. Bahkan dia sengaja menegur, apakah Nona Liu juga memiliki peta harta karun. Ehem, Liu Giok Ju mengangguk. Sorot Metu Siu Hai Ji beralih ke arah Pang Tian Ih dan bertanya pula, dan kau. Kalau tiada peta wasiat, kira bagaimana dapat kutemukan tempat ini? Jawab Pang Tian Ih dengan dingin. Gemerlap sinar Metu Siu Hai Ji, katanya pula, sampai saat ini, peta harta karun sudah muncul enam helai. Sungguh lucu, suatu harta karun enam peta, benar-benar aneh. Mendadak Pang Tian Ih angkat pedangnya dan berteriak, tak peduli berapa orang yang datang kemari, kalau sudah mati semua, sisa orang terakhir, dialah majikan harta karun ini. Hektometer, jika kau ingin mampus saat ini juga pasti tiada yang keberatan, kata Siu Hai Ji Acu. Tapi apakah kau tidak mati penasaran apabila tempat penyimpanan harta karun itu belum pernah kau lihat barang sekejap saja? Pang Tian Ih melengat, tanpa terasa pedangnya diturunkan kembali. Ucapan Giyo Lo Chiampuwa memang benar, kata Tio Cho An He. Apapun juga kita harus melihat buktinya dulu, kalau sudah jelas ditemukan harta karunnya barulah kita saling labrak mati-matian. Eh H.M., mendingan pandangan Cong Piyo Toh kita ini, ucap Siu Hai Ji dengan tertawa. Lalu ia mendahului melangkah ke dalam gua, tapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba ia menoleh dan berkata kepada Tio Cho An He, Eh, tolong periksakan apakah di dalam baju pek Choa Sien Kun itu terdapat barang apa-apa. Benar juga, dari saku baju pek Choa Sien Kun ditemukan tiga buah kotak kecil buatan kayu jendana. Bentuk tiga kotak itu serupa, cuma masing-masing ditempeli secari kertas kecil, yang satu tertulis Bihun, Bius, yang kedua Ketok, Penawar Racun, dan yang ketiga jelas tertulis Choa Liang, Makanan Ular. Sungguh Girang Siu Hai Ji tak terkatakan setelah menerima kotak-kotak itu, hampir saja ia berjingkrak ke Girangan. Ia tahu dengan kotak makanan ular itu pasti dapat memancing pergi semua ular yang bersarang di tubuhnya itu. Tapi setelah ia pikir, ia ambil keputusan untuk sementara takkan mengutik-ngutik kawanan ular itu, maka kotak itu hanya dimasukkannya ke dalam baju saja. Rupanya tiba-tiba ia temukan suatu resep mujarab untuk menggertak orang, yaitu dengan menggunakan ular-ular hijau itu. Pada saat ini, detik ini, dia memang perlu menggertak pada beberapa orang itu. Gua itu ternyata amat dalam, bahkan berlekuk-lekuk dengan hawa dingin menyeramkan. Sio Hai Ji berjalan paling depan diikuti Tio Cho An He yang mengangkat obor, Liu Giok Ju sengaja membiarkan Pang Tian Ih berjalan di depan. Tapi orang sipang itu tak gentar, dengan pedang terhunus ia terus mengintil di belakang Tio Cho An He. Tidak lama, tiba-tiba gua itu meluas, suasana menjadi terang dengan cahaya beraneka warna, banyak batu-batu berwarna aneh memenuhi dinding gua. Di situ tertancap dua obor besar dan di bawah cahaya obor terlihat ada lima orang, yang tiga berdiri dan dua lagi duduk bersilap berhadapan, empat tangan mereka saling menempel, kiranya sedang mengadu tenaga dalam. Kedua orang yang bertanding itu seorang adalah Hwesyo berjubah dan yang lain seorang tua kurus kering. Rupanya kedua orang sudah cukup lama mengadu tenaga, biji mecu keduanya tampak melotot dan buktiran keringat memenuhi dahi masing-masing. Ketiga orang yang berdiri di samping pun tampak prihatin dan tegang. Meski Siow Hai Ji berempat sudah mendekati mereka, tapi ketiga orang itu seperti tidak ambil pusing. pelap premiers dirimu. Terima kasih.